Percobaan difusi asam salisilat atau natrium salisilat ke dalam difusi agar pada percobaan bioformasi 3 permoki kinetik kali ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mempelajari bagaimana proses difusitas aktif dari sediaan secara semi-kuantitatif. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui apa saja yang faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme lepasnya bahan aktif obat. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi obat. Asam salisilat sendiri juga dikenal sebagai asam 2-hidroksi-benzo atau asam ortohidrobenzoat yang memiliki struktur kimia C7H6O3. Asam salisilat telah digunakan sebagai bahan terapi topikal lebih dari 100 tahun yang lalu, dimana pada bidang biot dermatologi sudah lama mengetahui kaset utama dari asam salisilat sebagai bahan keratolitik. Hingga saat ini, asam salisilat masih digunakan dalam beberapa terapi untuk penyakit kulit. Penggunaannya sendiri semakin berkembang sebagai bahan paling dalam terapi penuaan kulit, melasma, hipermentasi, pasca inflamasi, dan akne. Selanjutnya, asam salisilat memiliki efek antalgetik tetapi jarang digunakan secara oral karena toksisitasnya relatif tinggi, sehingga yang lebih sering digunakan adalah senyawa turunannya. Pada praktikum bioparmasetika parmakokinetika kali ini yaitu, membahas mengenai uji dipusi asam salisilat atau natrium salisilat ke dalam media agar. Percobaan ini dilakukan untuk memahami konsep dari dipusi, di mana harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju dipusi dari suatu zat. Percobaan ini juga dapat mengetahui seberapa banyak suatu zat dapat berdifusi walaupun data yang diperoleh hanya sebatas berupa data semi-kuantitatif atau kadarnya tidak diketahui, namun dapat diramalkan banyaknya zat yang terkandung. Kecepatan dipusi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor ketebalan membran, luas area membran dipusi, jarak antara dua konsentrasi medium, konsentrasi zat aktif atau obat yang berdifusi, koefisien dipusi, koefisien partisi, dan fiskositas dari zat pembawa. Membran dipusi yang tebal memperlambat kecepatan dipusi. Membran dipusi yang luas akan meningkatkan kecepatan dipusi dari zat aktif. Faktor jarak konsentrasi berpengaruh apabila semakin besar jarak antara dua konsentrasi, maka semakin lambat kecepatan dipusinya. Faktor konsentrasi obat berpengaruh apabila semakin besar konsentrasi obat, maka semakin cepat pula kecepatan dipusinya. Pemilihan media agar sebagai medium uji dikarenakan beberapa alasan. Alasan pertama dikarenakan agar yang memiliki warna transparan atau bening sehingga akan mempermudah proses pengamatan dan juga tidak mengganggu hasil warna yang terbentuk ketika reagen besi 3-klorida FHL3 bereaksi dengan asam salisilat ataupun natrium salisilat. Alasan kedua dikarenakan media agar bersifat semi-permeable sehingga asam salisilat ataupun natrium salisilat dapat berdifusi ke media agar dengan baik. Larutan besi klorida yang ditambahkan pada media agar harus rata atau mengenai keseluruhan media agar. Hal ini bertujuan agar saat ditambahkan sediaan asam salisilat ataupun natrium salisilat, zat dapat berlangsung bereaksi dengan besi klorida. Bagian dari reagen besi yang berlebihan atau tidak dapat terserap lagi oleh media agar harus dikeringkan dengan kertas saring. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran warna ungu yang tidak berasal dari difusi asam salisilat ataupun natrium salisilat. Asam salisilat yang bersifat non-folar, laju difusinya akan lebih baik apabila zat pembawanya berupa krim. Sediaan krim mengandung air tidak kurang dari 60% dari jumlah sediaan. Basis krim yang mengandung air dan minyak akan mempermudah laju pelepasan asam salisilat dari sediaannya. Karena komponen basis yang tidak terlalu lipopilik ataupun hidrofilik, sehingga zat aktif yang terkandung di dalam basis tersebut tidak secara kuat terikat oleh salah satu fase di antaranya. Sehingga pelepasan zat aktifnya akan baik dan juga pada sedian krim juga akan memperbesar laju difusi asam salisilat atau natrium salisilat ke dalam media agar. Tata hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa laju difusi asam salisilat terbesar terdapat pada medium agar yang ditetapkan pada suhu kamar atau suhu ruang. Dipusi akan memiliki laju yang lebih cepat jika suhu yang digunakan tinggi karena semakin tinggi suhu maka energi yang dihasilkan maka semakin besar. Faktor yang mempengaruhi laju difusi obat dapat berupa ukuran partikel, ketebalan membran, luas area membran, jarak konsentrasi, suhu, koepisien, dipusi, dan koepisien partisi. Selanjutnya, prinsip difusi berupa suatu proses perpindahan zat yang melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ekstraseluler menuju konsentrasi rendah yaitu atau disebut juga intraseluler. Suhu kamar memiliki warna ungu yang terbentuk pekat karena disebabkan oleh banyaknya asam salisilat yang bereaksi dengan besi atau FeCl3.